Intro 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 Freddie Lugina is no ordinary tailor. The Bogor Born Tailor has successfully transform clothing into cuties costumes for cats. His tailoring skills have made him create a varied range of cosplay outfits from superhero characters like Batman and Superman, a rockstar outfit with guitar included, and casual outfits. But on top of that, the most unique outfit is Street Foot Stoller with a stick. Thanks to his talent, now cats can hit the catwalk in style. An absolutely cute, charming, and stylish animal modeling. Back then, Freddie tried a number of different profession, including teaching and working on motorbike repairs. But in 2008, he saw his passion for tailoring. And later in 2017, he opened school uniform customary. kebonakan intensifies and coba-coba buat baju kucing, baju hewan ya, kucing bisa anjing. Di 2018 saya buat baju disebutnya baju karakter, itu dilengkapi tangan, Tangan boneka jadi kalau digunakan seperti tokoh yang sedang berdiri Jadi tampilannya hanya bagian muka saja Di 2018 sampai sekarang banyak model yang saya kembangkan Tidak ada tanpa percayaan untuk Freddy untuk membuat percayaan besar dari kustom-kustom untuk orang-orang menjadi kustom-kustom. Dia memulai bisnis yang gagal dan terus mencari kustom-kustom untuk kustom-kustom Kalau kesulitannya, barangkali dari dulu sampai sekarang pasti teknik jahitnya Karena ukurannya yang kecil, tidak seperti baju manusia yang ukurannya besar-besar Terus ya kalau pada awalnya ya pasti menentukan bentuk pola Bentuk itu ya banyak kegagalan, try and error, terus-terus ya Kalau buat satu model pun belum tentu dari pola yang saya buat itu bisa jadi seperti yang saya bayangkan Sekarang bahwa dia berkata, dia menggunakan marketing media sosial untuk bisnisnya Dia biasanya melakukan konteks dengan pelanggan di Facebook dan Instagram Selanjutnya, produknya sekarang berbicara menjadi pelanggan di terdiri ekspor termasuk negara-negara ketika pemerintah meningkatkan Kalau negara sih biasanya ada satu tokoh anime Itu yang banyak yang suka, itu di Thailand, di Filipina Dua negara itu untuk satu karakter tokoh anime Ya untuk awal ekspor, ketika orang ada yang tahu saya Itu dari Amerika Serikat waktu itu Dia order toga, baju wisuda Ya saya juga kaget, ya kadang nggak tahu Karena adanya di marketplace, saya kirim-kirim aja Taunya ya memang dari luar Dengan kuat internet dan marketplace, Freddy harap bahwa produknya bisa mencapai seluruh negara dan dunia Penjualan sampai sejauh ini tentunya di lokal, di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Bahkan kadang-kadang juga ada yang dari Asia, yang pesan, yang beli Ya ini juga besar harapannya, banyak nanti yang Ya nggak usah jauh-jauh tetangga-tetangga kita Model Malaysia, Filipina, Thailand Itu bisa tahu barang saya, bisa tahu produk saya Terus bisa, ya membeli produk-produk saya Kembali pada saat itu, Freddy selalu bekerja sendiri Tapi sekarang dia mendapat pekerjaan untuk membantu dia di rumah kecil Ini menyebabkan orang-orang keluarga dan kawan-kawan Terutamanya orang-orang yang terinfeksi oleh pandemi Dalam masa depan, Bogor-Born Taylor berharap bahwa bisnis dan pekerjaan kecil untuk mencapai pekerjaan yang lebih besar dan pekerjaan lokal See Today Contributor, reporting dari Bogor, West Java